Halo, selamat datang di channel YouTube ini. Silakan like dan subscribe. Pada video tutorial Google Classroom seri ketiga ini, kami akan memaparkan tentang bagaimana cara mengikuti kegiatan proses pembelajaran yang terjadi atau dibagikan oleh guru kita di aplikasi Google Classroom. Nah, kemarin kita sudah mempelajari cara memasukkan kode untuk mengikuti kelas yang dibuat oleh guru. Kita langsung masuk saja ke aplikasi Google Classroom. Kita klik saja kelas yang kita ikuti. Nah, di sana akan tampil fitur pertama yaitu fitur forum. Apa sih fitur forum? Fitur forum adalah fitur yang kita gunakan untuk melihat pengumuman guru. Kemudian fitur yang kita bisa pergunakan untuk melihat postingan terkini atau terbaru dari guru. Kemudian yang ketiga, kita bisa melaksanakan diskusi atau bertanya kepada guru kita. Kita klik saja, seperti ini. Ini caranya sama seperti kita mengirimkan pesan WhatsApp kepada guru kita. Kita posting, nanti akan secara otomatis kelihatan apa yang kita tanyakan. Kemudian di sini kita juga bisa memberikan komentar jika guru kita menanyakan sesuatu. Contohnya seperti ini. Oke, kita berikan komentar. Nah, seperti ini. Oke. Baik pak, saya akan kerjakan segera tugasnya. Seperti ini. Berarti kita sudah merespon disampaikan oleh guru. Oke, kita kirim. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, itu adalah kegiatan yang kita laksanakan di forum. Kemudian kita lanjut ke fitur yang paling penting yaitu fitur tugas kelas. Di fitur tugas kelas, disinilah tempat guru kita membagi materi, mengirimkan tugas yang harus kita kerjakan, mengirimkan kuis atau penilaian yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan nilai kita. Dan juga kegiatan yang lain, contohnya mengenai Vicon Zoom Meeting, Vicon Pertemuan Online. Nah, materi pelajaran itu akan dibagi berdasarkan topik KD. Contohnya ini KD 3.1, Cause and Impact. Itu dalam KD 3.1, kita akan mendapatkan materi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah materi pengertian, kemudian tugas yang harus dikerjakan, kegiatan yang lain, contohnya ada kegiatan Vicon, kalau burunya memberikan, kalau tidak, ya tidak usah. Dan ketiga atau keempat adalah mengenai kuis online atau penilaian harian. Sama juga di KD 3.2. Itu ada materi yang harus kita pelajari. Materi itu kita harus pelajari, kita pahami, setelah kita pahami, baru lanjut ke mengumpulkan tugas. Ini akan diberikan secara bertahap per minggu per jadwal. Jadi secara bertahap oleh guru kita. Kemudian, kita akan mengikuti Vicon, kalau ada kegiatan Vicon, kalau tidak, lanjut ke penilaian harian atau kuis online. Nah, kita langsung saja mengikuti kegiatan pembelajaran di KD 3.1. Minggu pertama, kita harus melaksanakan membaca materi. Nah, membaca materi di sini guru kita memberikan materi tiga cara. Yang pertama, melalui link internet. Nah, kita klik saja link internetnya. Kita diminta oleh guru kita membaca materi yang ada di internet. Seperti ini. Oke, kita pahami, setelah kita paham, kita lanjut ke materi kedua, yaitu kita diberikan video YouTube. Oke, kita nonton video YouTube. Oke, kita pahami materi ini secara tuntas. Jadi, kita bisa menonton materi ini secara di YouTube. Oke, setelah kita paham materi di YouTube ini, kita lanjut ke guru-nya juga memberikan presentasi. Ini tergantung guru ya. Ada video saja yang diberikan atau modul yang kita bisa unduh. Nah, oke. PPT ini bisa kita unduh ya. Adanya download untuk kita bisa pelajari secara luring atau offline. Oke, kita balik. Nah, di sini juga kita bisa memberikan komentar. Oke, seperti ini. Contohnya, saya sudah pelajari materi dan lanjut ke kegiatan tugas. Jadi, kita supaya diketahui oleh guru kita bahwa kita sudah memahami materi. Oke, sudah. Kita lanjut ke tugas. Nah, tugas itu akan diberikan oleh guru kita ke pertemuan selanjutnya. Kita klik fitur tugas. Oke, tugasnya ini ternyata berupa foto. Oke, kita klik saja tugasnya. Oke, kita isi gini dulu. Biodata, Bira, Daniyari, Daniyani, kelas 10 IPA1, absen 2. Oke, berupa foto. Jadi, foto. Foto. Berarti kita harus memfoto tugas kita. Nah, kita tunggu sampai fitur fotonya keluar. Oke, kita ulangi. Oke. Kita foto tugas kita. Kalau sudah, kita klik. Nah, kemudian kita klik centang. Kemudian kita tekan upload. Nah, jadi foto kita. Tugas fotonya sudah ter-upload. Jadi, kita mengerjakan tugas secara tertulis. Kemudian kita foto. Oke, sudah. Kemudian kita klik submit. Tugas itu bisa juga dikirimkan dalam bentuk file yang lain. Oke, kita contohkan di sini. Oke, di sini ada tugas lagu bahasa Inggris. Di KDKD.2. Yaitu disuruh menyanyikan lagu. Berarti kita disuruh mengirimkan suara. Oke, kita kumpulkan saja tugas kita. Kita klik di sini. Kita klik tugas lagu. Kemudian tambahkan komentar pribadi. Kita klik. Nah, kita klik di sini. Tambahkan komentar pribadi. Oke. Nah, ini kita. Ini Bapak sudah mengirimkan tugas sebelumnya. Nah, kita ulangi. Caranya adalah kita tambahkan lampiran. Kita klik tambahkan lampiran. Kemudian kita bisa melaksanakan rekam video. Ambil foto. Atau kita. Oke. File. Nah, karena ini berupa audio. Jadi kita rekam dulu suara kita. Kemudian kita simpan di HP. Kemudian kita kirimkan. Oke. Kita kirimkan tugas audionya atau suara. Karena kita disuruh menyanyi. Oke. Kalau sudah, kita klik serahkan. Oke. Kita serahkan. Sampai tugas kita benar. Oke. Sudah terkirim. Kalau batal, kita klik saja batalkan pengiriman. Nah. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita mengirimkan tugas. Kita lanjut ke kelihatan yang lain. Contohnya kalau guru kita ingin mengadakan tatap muka online atau daring. Kita klik saja meeting vikon zoomnya. Oke. Kita klik linknya ini. Link zoomnya ini. Kita klik. Oke. Kalau ada zoom meeting. Oke. Nanti kita akan vikon tatap muka. Jadi gurunya ingin melihat kita. Kemudian bertatap muka secara online. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba sebentar saja. Nah. Selanjutnya adalah yang paling penting adalah guru ingin mengetahui pemahaman anak-anak. Sehingga kita harus wajib mengikuti penilaian harian atau quiz. Oke. Kita ikut saja quiz online ini. Kita klik linknya. Oke. Kemudian akan muncul formulir quiz online. Nah. Kita lengkapi biodata kita dulu. Harus lengkap. Kemudian nomor absen. Kelas. Nah, token. Token itu adalah password. Kemudian next. Oke. Seperti ini. Nah. Kita jawab pertanyaannya seperti ini. Gampang sekali. Oke. Kalau sudah. Semuanya klik submit. Oke. Seperti ini. Seperti saja. Biar selesai. Oke. Oke. Sudah. Selesai. Klik submit. Oke. Nah. Selanjutnya. Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus kasih tahu guru bahwa kita sudah menyelesaikan kegiatan. Saya sudah mengikuti quiz online. Terima kasih. Artinya kegiatan proses pembelajaran sudah selesai. Sama juga kita ketika kita sudah selesai mengumpulkan tugas. Kita wajib juga memberi tahu kepada guru kita bahwa tugas sudah kita kumpulkan di sini. Tadi kita lupa. Jadi tugas pak saya sudah kumpulkan. Terima kasih. Oke. Kita kirimkan. Nah. Inilah proses pembelajaran yang kita lakukan di aplikasi Google Classroom. Semoga bermanfaat. Ingat. Yang paling penting adalah kita mengikuti proses pembelajaran. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih.